Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarulangun menjelaskan hewan ternak sapi dan kambing yang akan dijadikan sebagian hewan kurban pada hari raya kurban mendatang harus melalui pemeriksaan dokter hewan dan yang telah diperiksa serta layak untuk dijadikan hewan kurban yang kemudian akan diberikan label sehat dan layak untuk dipotong. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarulangun mendekati hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Seluruh hewan kurban akan dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan hewan. Setiap hewan kurban wajib melalui pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Hal ini dimaksudkan agar hewan yang akan dijadikan hewan kurban terbebas dari penyakit PMK dan layak dipotong untuk dikonsumsi. Dulmu In, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Sarulangun menjelaskan proses pemilihan hewan kurban akan dilalui terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan kesehatan yang diperiksa langsung oleh dokter hewan. Setiap hewan yang telah diperiksa akan diberi label sehat dan layak potong. Untuk menghindari PMK dari hewan kurban, bagi warga yang menjadikan hewan sebagai kurban harus diperiksa terlebih dahulu dan bila ditemukan belum memiliki label sehat dan layak potong agar tidak membelinya atau periksakan dahulu kesehatan hewan kurban. Tiga hari sebelum hari H atau sebelum hari lebaran itu untuk hewan-ewan yang rencana untuk kurban itu kami nurunkan tim dari dokter hewan dan tim kesehatan hewan itu untuk turun lapangan memeriksa mana-mana hewan yang direncanakan untuk kurban. Jadi kalau sudah hewan tersebut diperiksa dan ternyata sehat nanti akan dikasih label ini dari dokter hewan nanti dikasih ke ternak tersebut. Selain itu Dulmu'in mengingatkan kepada warga Sarolangun dalam memilih hewan untuk kurban agar membelinya setelah ada label sehat dari dokter hewan dan tidak membelinya hewan kurban dari luar daerah.